Di Papua itu orang lebih senang program Prabowo, Presiden Prabowo, Ibran ini, dan Wapresnya, itu tentang makan siang gratis. Itu yang masyarakat dukung. Masyarakat dukung makan siang gratis. Tapi kalau transmigrasi, itu akan berbenturan budaya, adat istiadat, masyarakat adat Papua, orang asli Papua, dan juga berkaitan dengan hak asasi mereka. Tanah-tanah mereka akan hilang, hutan adat mereka akan hilang, hak-hak mereka, dan kesempatan kerja. Hari ini kita tidak sedang baik-baik di Papua sendiri, daerah operasi, sehingga pengiriman transmigrasi ini sendiri malah menampak, malah petaka lagi. Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi Front Rakyat Papua Antitransmigran melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPRD Provinsi Papua. Adapun aksi demonstrasi itu digelar pada Jumat 15 November 2024 lalu dengan tujuan untuk menolak program Presiden Prabowo terkait transmigrasi atau penyebaran penduduk. Pada saat aksi demonstrasi sedang berlangsung, tiba-tiba kerusuhan pun terjadi lantaran para masa demonstran tersulut emosi melihat arogansi aparat kepolisian. Sejumlah oknum aparat kepolisian kedapatan melakukan kekerasan terhadap para demonstran, hal inilah yang membuat masa demonstran marah hingga nekat membuat kerusuhan masal. Dikarenakan kondisi demonstran yang sulit untuk ditertibkan, akhirnya aparat kepolisian pun bertindak represif dengan tujuan untuk segera membubarkan masa demonstran. Sebelumnya perlu kalian ketahui lur bahwa salah satu komitmen Presiden Prabowo dalam mensejahterakan warga Papua yaitu dengan mengadakan program transmigrasi. Menteri Transmigrasi yakni Iftita Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Transmigrasi saat ini telah mendapat instruksi dari Presiden Prabowo untuk melaksanakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah di Indonesia. Lebih lanjut, Iftita Sulaiman menjelaskan bahwa program transmigrasi ini bertujuan untuk memanfaatkan produktivitas lahan milik negara yang seluas 3,8 juta hektare untuk kegiatan pertanian atau perkebunan. Para sukarelawan program transmigrasi akan diberikan lahan dengan surat hak milik dengan syarat lahan tersebut harus dikelola untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan program transmigrasi ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya Lur.